dilansir dari media online matamaduranyos.com mengenal Nye Izzah ibu raja-raja sumnep dinasti terakhir mungkin kita penasaran seleb putra daerah seperti siapa sih sebenarnya sosok ibu yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan kerajaan di kabupaten sumnep yang sampai saat ini kita rasakan sebagai kabupaten yang memiliki secara panjang dan memiliki kekayaan yang luar biasa di kabupaten sumnep perabad 18 merupakan puncak peradaban sumnep masa itu merupakan awal kejayaan sekaligus penutup masa kraton seperti diketahui angin perubahan terjadi di madura timur dengan maksudnya kalangan santri ke dalam tembok kraton dimulai dari bertahtanya pintar saut yang bergelar kanjeng Raden Tumenggung Aryo Tirton Goro sebagai adipati sumnep 1750-1762 pintar saut menikah dengan Ratu Rasmana penguasa sumnep dari dinasti Yudhon Goro Rasmana adalah penguasa penutup dari dinasti Yudhon Goro beliau adalah adik pangeran cimat alias cakran negara 3 adipati sumnep 1721-1744 keduanya sama-sama anak pangeran rama alias cakran negara 2 adipati sumnep 1678-1709 dari pernikahan pintar saut dan Ratu Rasmana tidak membuahkan keturunan tahta pun akhirnya zatuh pada anak pintar saut dari istri pertamanya Nyi Iza antara lembung dan prongpong Nyi Iza lahir di prongpong dari pasangan Kiai Jalalutin dan Nyi Galuh Kiai Jalalutin adalah anak Nyi Cendir dikenal dengan karumahnya yang mengunggapkan sang suami Kiai Cendir Insaf sementara Nyi Galuh adalah anak Kiai Khatib Bangil prongpong dan Nyi Salama Putri Kiai Matin Teja Pemekasan sepeninggal Kiai Cendir di lembung bermukim Kiai Fakih putra Kiai Khatib Bangil Kiai Fakih dikenal sebagai ahli fikih dan sekaligus budayawan dengan menetatnya Kiai Fakih disana lembung lambat laun menjadi pusat jujukan para penimba ilmu pesantren lembung dikterkenal sehingga banyak yang nyatri disana selain Nyi Gaduh Kiai Fakih juga memiliki beberapa saudara Nyai Narema dan Kiai Bungso Nyai Narema menikah dengan Kiai Abdullah alias Mertol Bungso Kiai Agung Batuampar dari pernikahan itu lahirlah Bintra Sawot Bintra Sawot sejak kecil mengaji pada pemannya itu di lembung karena juga dikenal alim sejak masih muda Bintra Sawot sudah dijadikan wakil Kiai Fakih ngorok mengajar-mengajar di lembung setelah dewasa Bintra Sawot dicodohkan dengan Nyai Izzah yang masih saudara sepupunya seperti disebut di muka ibunya Izzah dan ibu Bintra Sawot bersaudara akhirnya Nyai Izzah pun ikut sang suami ke lembung apalagi di lembung juga ada Nyai Cendir, neneknya dari pernikahan tersebut lahirlah dua anak laki-laki yaitu Bahauddin dan Asiruddin telah Asiruddin menggantikan ayahnya Bintra Sawot sebagai penguasa sumnep Asiruddin yang awalnya bergelar pangeran Nataku Suma pemerintah sumnep sejak 1762-1811 Asiruddin lantas bergelar penembahan seragat sumnep menyebut beliau penembahan Sumala maknanya penguasa sumnep yang bermula-mula bergelar penembahan Sumala dikenal sebagai sosok yang tegas, keras dan alim di masanya berdiri bangunan keraton dan masjid jami pengganti Sumala Abdurrahman dikenal sebagai penguasa sumnep yang tersebar dalam sejarah Madura Timur beliau satu-satunya penguasa sumnep yang bergelar Sultan Sultan Abdurrahman 1854 dikenal sebagai jendekia dan ahli politik ulung pribadinya begitu dekat dengan rakyat disegani pihak kolonial maupun penguasa-penguasa luar menurut iwayat, Nya Izzah setelah mengetahui Pintar Sawat menikah lagi meminta ditolak dalam versi lain ditolak Pintar Sawat karena menolak ikut serta ke keraton setelah masa idah, Nya Izzah menikah lagi dengan Gai Samporna Gulu Ampunten dari pernikahan itu lahir Gai Cakra Yuda Raden Ardi Kusuma, Raden Jaya Kusuma dan Raden Sura Kusuma makam Nya Izzah berada di kawasan Astalembum beliau berada satu komplek dengan Nya I Cendir sementara di komplek lainnya terdapat cungkup makam Gai Fakih selamat menikmati